Pemirsa TKW asal Kabupaten Cianjuri yang sempat viral dan minta dipulangkan usai disiram bubur panas oleh majikannya akhirnya bisa pulang ke kampung halaman. Namun kondisi TKW tersebut kini mengalami trauma dan sering menyentiri. Beginilah kondisi Neni Abtiani setelah bisa kembali pulang ke kampung halamannya di Gang Edy, Kelurahan Sayang, Kecamatan Cianjur, Kota Kabupaten Cianjur. Neni mengalami trauma akibat kejadian yang menimpannya tersebut. Menurut suaminya, Neni sering menyendiri dan terkadang saat tertidur sering memukul-mukul suaminya. Neni dipulangkan pihak KJRI Dubai beberapa hari kemarin. Terlihat keceriaan wajah Neni bisa berkumpul kembali bersama suami dan anaknya setelah lebih dari 3 bulan bekerja menjadi TKW di Dubai yang dipaksa bekerja lebih dari 24 jam hingga mengalami pendarahan akibat kelelahan bekerja. Selain itu Neni juga disiram bubur panas oleh sang majikannya hanya karena menaburi bawang. Neni mengatakan lebih dari satu kali majikannya menyiramkan bubur panas kepadanya dan dia harus membersihkan rumah yang berlantai 4 dalam waktu 1 jam hingga pendarahan. Selain itu 2 hari menjelang penjemputan dari KJRI dan agensi, Neni tidak diberi makan oleh majikannya. Hingga kini Neni belum mendapatkan gaji selama 1 bulan dari majikannya. Meski demikian, Neni sudah diberjanji tidak akan berangkat menjadi TKW. Dirinya kini akan membantu suaminya berjualan. Dan kejadian yang menimpannya menjadi pelajaran bagi dirinya dan tidak terjadi pada TKW lainnya. Kini ya alhamdulillah hati kayak rada tenang, kayak kemarin-kemarin waktu disana gitu kan disana mah kayak gak ada harapan, tertekan, ditekan. Kalau udah nyampe di rumah mah alhamdulillah ketemu suami, keluarga, anak, alhamdulillah senang. Sementara itu pihak dinas tenaga kerja Cianjur akan lebih memperketat dengan melakukan sosialisasi untuk keluarga Cianjur untuk melakukan prosedur secara resmi saat akan bekerja di luar negeri, agar tidak terjadi kembali kasus seperti Neni. Alhamdulillah pada tanggal 12 Agustus 2022 sudah sampai dan sudah berkumpul dengan keluarganya. Mudah-mudahan kedepannya Ibu Neni dan keluarganya mempunyai perusahaan yang baik untuk memperbaiki kehidupan seorang kawan-kawan. Dan kedepannya bagi masyarakat yang akan bekerja atau CPNI harus sesuai dengan proseduran yaitu datang ke kantor di luar negeri kerja.